Hai bertemu kembali di channel YouTube Ismantara info kali ini kita membahas pertanian mereview tentang tanaman timun baby kita yang sudah berumur satu bulan ini dia tanamannya sudah cukup tinggi rata-rata sudah sekitar satu setengah meter sebagian juga sudah berbunga ini dia bunganya sudah mulai didatangi kumbang juga membantu proses penyerbukan ini dia cukup banyak ya yang berbunga Hai dalam satu rumpun ini kita lihat ada berapa bunganya satu dua Oh ini bunga jatuh ya ini ini bunga jatuh seperti ini bunganya cukup banyak ini udah satu dua ini calon tiga empat lima enam tujuh naik ke atas delapan umur satu bulan sudah ada delapan dalam satu pohonnya ini tidak jadi semua ya jadi seperti ini kadang ya ini ada yang jatuh seperti tadi itu dalam satu satu tangkai seperti ini kan ada banyak bunga ini kadang jadi semua kadang cuman jadi satu kadang juga tidak jadi semua ini mulai kita pemupukan dengan fase pembungaan dan pembuahan ini besok kita videokan apa aja pemupukan ataupun penyemprotan pada fase pembungaan dan pembuahan dan pada saat seperti ini biasanya sering kita tengok ya karena kadang ini musim hujan jadi angin dan hujan itu kadang membuat tanaman ini itu pada saat seperti ini kan dia belum ini pegangannya ini belum memegang seperti ini ya ini kan sudah memegang ke akhirnya tapi yang sini ke sini sekitar hampir empat puluhan cm ini belum memegang ini kalau kena angin dia akan jatuh karena belum memegang erat jadi kadang ada yang jatuh ke bawah lalu kita naikkan dan kita bantu kita masukkan seperti ini kita bantu agar tidak jatuh nah seperti ini kan kadang kena angin dia kena angin dan beratnya air hujan basah itu kadang ini melengkung jadi sampai turun ke bawah akibatnya sulit untuk naik kembali karena kadang ada juga yang sampai patah jadi sering-sering kita bantu untuk dia ini nanti menempel ini kan belum menempel nanti kalau yang patah ini seperti ini ini kemarin itu ini jatuh ini jatuh ini nah ini kan belum menempel semua dari atas ya ini belum menempel sudah menempel lebar belum menempel nah ini ini jatuh pas hujan jelas lalu kita bantu dengan tali seperti ini cukup seperti ini nanti dia akan menempel sendiri menempel kan bisa seperti ini nah ini dia seperti memegang ke ajir itu yang sederhana ya tapi kadang itu kalau kita biarkan itu akan mengganggu pertumbuhan karena bunga juga akan terganggu nah jika pohon tidak tegak itu kadang bunga bisa lepas dan bakal buah seperti ini juga bisa lepas juga ini sudah ada yang mulai kelihatan buahnya kecil ini juga kita lihat juga ajirnya apakah kuat atau tidak karena ini kebetulan menggunakan ajir bekas yang sudah berkali-kali kita gunakan dan tiap berapa meter kita kasih yang kuat seperti ini dan juga tali ini musim menghujan jadi kita gunakan tali yang cukup kuat dari panas maupun hujan seperti ini talinya ini di toko-toko pertanian daerah sini ada ini panas hujan tidak mudah lapuk ini juga ada salah satu yang terkena penyakit seperti ini kita lihat ini berbeda dengan tanaman samping-sampingnya cukup subur ini ini kemarin sudah kita semprot jadi sudah mulai keluar terbus hijau lagi ini sudah hampir menular kemarin ini yang samping ini sudah hampir kena tapi yang samping ini kan subur banget nah ini belum sampai kena jadi fungsinya kita sering menengok itu kita bisa mengantisipasi kira-kira penyakit apa dan apa yang harus kita lakukan agar tidak pelat lah ibaratnya karena penyakit itu kadang menular cukup cepat ya ini pertama kena sudah mulai menyerang ke yang ini daunnya sudah seperti ini harus cepat kita atasi agar tidak menyerang ke yang sebagian sini ini masih bisa kita tangani jadi dia masih terubus lagi cukup bagus ini dia kebun mentimun bebi kita ini sudah cukup tinggi yang ini ya ini besok kita arahkan agar ketika ada buahnya itu tidak patah tapi tetap menggantung ke tali ataupun ajil yang ini cukup tinggi ini cukup banyak juga ini untuk penanaman ini juga teman kita melihat arah matahari ya ini nah ini kita kita mengarah ke barat ini sekarang matahari ada di sebelah sana kita pagi hari ini jadi seluruh dalam bedingan ini terkena sinar matahari jadi kita membuat bedingan itu dari arah timur ke barat jadi sinar matahari bisa masuk ke selat-selat bedingan terbalik kalau kita membuat bedingan dari utara ke selatan seperti ini maka bedingan bagian sana itu tidak terkena sinar matahari jadi akibatnya sinar matahari tidak masuk ke dalam lahan secara sempurna bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan munculnya berbagai macam penyakit mungkin sekian dulu ya video kali ini mengenai tanaman cabai ya maaf tanaman mentimun timun baby yang ini ya jangan lupa like and subscribe channel youtube ismantarinfo terimakasih